selamat menikmati lihat bunga miyana kolius yang seperti ini mereka pada rimbun seger terus lihatnya rimbun kayak begini tuh bikin seneng happy banget dan udah pasti pagi-pagi tuh adem aja bawaannya lihat bunga-bungaan lagi mekar kayak begini guys nah jadi tuh foto-foto yang ada di awal tadi itu adalah foto koleksi miyana amica yang dulu pernah rimbun banget tapi beberapa bulan setelahnya itu terjadi krisis kritis ya dan semuanya pada mati nah sekarang amica lagi membuat kembali mengondisikan kembali si miyana-miyana ini agak rimbun seperti sebelumnya dan beberapa koleksi yang aku punya sekarang itu lagi dalam proses merimbunkan diri seperti yang tadi teman-teman nah ini beberapa koleksi yang cakep ya kalau kita lihat begini nah jadi sebelumnya tuh aku pernah koleksi sampai 50 jenis miyana kolius ya nah cuman karena udah pada mati tapi udah banyak sih dibagi-bagiin sama teman-teman terus teman-teman ku minta dan banyak juga yang berkembang diantara mereka nah jadi aku minta lagi ke teman-teman itu gitu nah jadi setelah aku minta lagi aku kumpulin lagi aku koleksi lagi akhirnya aku bisa merimbunkan beberapa dan sekarang masih dalam proses ya teman-teman nah mungkin kalian masih bingung atau gimana sih cara merimbunkan si miyana itu bisa rimbun seperti punya kaeca gitu ya punya amica nih gimana nih caranya supaya merimbunkan diri gitu karena kebanyakan yang tanam miyana itu hanya tumbuhnya ke atas tapi tidak full ke setiap sisi pot bunganya gitu teman-teman nah jadi teman-teman miyana kolius ini adalah bunga yang mudah banget ditanam dia gak ada bunganya tapi daunnya tuh macam-macam bentuknya gitu ya ngerawatnya tuh mudah banget cukup aja mereka dengan airnya dengan pupuknya dengan mataharinya maka dia akan cepat berkembang terus kita kalau udah kasih pupuk itu kelihatan banget langsung pertumbuhannya teman-teman misalnya tuh hari ini kita kasih pupuk besok itu kita udah akan melihat perkembangannya luar biasa misalnya daunnya yang hari ini tuh kecil besok tuh udah bagus gitu nah ini adalah salah satu trik dan cara aku untuk merimbunkan miyana jadi habis aku potek aku tancap lagi tuh seperti itu nanti aku jelasin secara rinci ya teman-teman ya yang mana sih yang dipotek tuh keca gitu nah ini jenis miyana yang warnanya gelap banget tapi sebenarnya ini lebih ketotol-totol teman-teman cuman disini gak muncul warnanya dan masih sedikit jadi belum merimbun nanti aku kasih lihat nah ini sebenarnya miyana tadi tuh seperti ini jadi kalau sana dia kena panas itu dia akan mengeluarkan gradasi campuran warna seperti ini hijau dan ungu gitu ungunya ungu tua tapi ada juga yang semakin kena dingin dia beda lagi motifnya gak kena panas sama sekali itu beda lagi motifnya gitu tapi aku lebih suka miyana koleus yang kalau full kena matahari karena warnanya akan muncul dan keluar dengan bagus ya dengan tantangan warna itu kayak gonjreng gitu lah teman-teman lebih bagus dan menurutku itu sangat menggoda gitu oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru nonton videoku jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel Amica ini supaya channelku semakin berkembang nantinya dan aku juga semakin bersemangat untuk membuat video-video berikutnya terus bagi teman-teman yang udah lama subscribe aku makasih udah bertahan sampai sekarang nah ini adalah salah satu cara Amica teman-teman bunga miyana itu semakin kita potek maka dia akan semakin berkembang akan tumbuh cabang barunya nah jadi yang dipotek untuk batang kecil di dalam pot kecil seperti ini aku poteknya hanya bagian ujungnya saja seperti ini teman-teman kalian bisa lihat disini potekannya itu hanya yang bagian paling atas saja karena kan kalau dipotek agak besar tentu menghabiskan daun-daunnya juga ya padahal dia lagi cantik banget ini untuk pot kecil aku poteknya gak banyak teman-teman tapi kalau dipot besar seperti ini jadi aku poteknya agak sekitar 4 daun jadi 4 daun yang aku potek jadi nanti cabangnya pun bertambah banyak gak usah sayang-sayang teman-teman kalau kalian semakin sering memoteknya maka sering pangkas ya maka dia akan memberikan yang terbaik juga buat kita karena mereka akan tumbuh cabang baru cabang baru cabang baru sehingga penampakannya juga jadi cantik gitu nah ini contohnya jadi teman-teman bisa lihat aku kalau untuk yang dipotnya udah gede aku pasti poteknya tuh lebih dari 2 daun tapi kalau dipot kecil itu 2 daun aja cukup karena potnya kecil ya jadi kelihatan kurang penuh nanti kalau sana kita poteknya banyak daun jadi sikit aja nih berapa daun aja pokoknya gak apa-apa jangan sayang-sayang gak usah sedih kalau sananya miananya dipotong seperti ini nanti kalau udah cantik lagi kamu bakal lebih happy jadi tetap dipotek aja ya jangan takut jangan ragu dan jangan bimbang jadi nanti tumbuhnya ini malah ke samping gitu loh teman-teman ke samping rimbunnya tambah ke kiri dan kanan bagian-bagian batangnya gitu nah seperti ini nah terus ini hasil dari aku potekin terus aku tancap lagi dan nanti mereka akan tumbuh begitu deh gampang banget ya kan kita gak perlu buang tapi kalau sananya kalian merasa udah banyak banget nih potekan-potekannya gitu kan kalian bisa bibitin lagi kayak aku nah seperti ini ini adalah hasil potekan-potekan si niana barusan ya jadi aku gak langsung buang temen-temen jadi nih potekannya aku bikinin dalam pot tapi kalau aku gak dapat aku masukin dalam polybag kecil biasanya tuh polybagnya dijadikan bibit ya untuk jadiin bibit cabe bibit tomat gitu-gitu nah jadi aku masukin ke sini lagi aku bibitin lagi supaya nanti aku bisa kasih gitu misalnya temen-temenku datang ke rumah terus aku mau kasih bunga nah ini bisa banget jadi oleh-oleh temen-temen walaupun bunganya tuh bunga murah meriah aja tapi kalau dia udah tumbuh berakar aja ini bisa jadi bunga yang cantik atau kalian juga bisa menjual si niana ini mau jadi penghasilan tambahan ya kan dari garden dari taman-taman mini kayak gini gitu gak apa-apa nah kalau aku seringnya misalnya ada temen nih yang berkunjung ke rumah terus mereka maunya bunga gitu kan ya udah aku kasihnya misalnya kayak miana gini yang penting kalau dirawat bunga murah sekalipun itu akan terlihat mahal temen-temen yang penting cara merawat kita cara kita menjaga mereka dan gimana kita memperlakukan si bunga-bunga ini tadi nah tenang aja temen-temen bagian potekan yang kecil-kecil ini juga bisa hidup pokoknya kalian cukup aja beri kebutuhannya seperti airnya airnya gak boleh terlalu banyak tapi gak boleh juga terlalu kering nah kalau aku siramnya itu pagi dan sore terus sinar mataharinya kalau untuk yang bunga-bunga baru seperti ini aku taruhnya di bawah pohon tempat yang berlindung tidak kena matahari langsung tapi nanti kalau sudah berakar kalian bisa taruh di tempat yang lebih terkenang sinar matahari guys jadi gampang banget loh kalau miana koles ini gak susah nah setelah kalian tanam kalian bisa langsung siram ya ini aku gak nemu apa namanya tuh penampungan wadah air yang kecil jadi aku gunakan pot yang bolong jadi temen-temen bisa lah ya tergantung aja nih cara siramnya nah ini mah diguyur ya pokoknya pertama ini aku guyur nanti besok paginya lagi baru aku siram lagi terus sorenya aku siram lagi gitu miana yang penting cukup air cukup sinar matahari dan juga cukup nutrisi ya pupuknya gak rewel gak repot banget mah kalau kita nanam miana gampang banget hidupnya nah seperti ini temen-temen jadi kita bisa pajang kita taruh di tempat yang terlindung jadi ini aku naruhnya si miana miana menil kecil ini yang baru-baru gini-ginu seperti ini itu di bawah paranet jadi kalian kalau memang gak punya paranet atau segala macam temen-temen bisa taruh aja si miana di bawah pohon atau di teras yang jelas tidak terkena sinar matahari langsung gitu temen-temen nanti begitu sudah tumbuh kalian bisa berikan ke temen sebagai hadiah atau bisa dijual lagi gitu nah gampang banget kan cara supaya merimbunkan si miana kolius nah temen-temen kalau kalian suka dengan video amica dan menurut kamu video amica bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya serta share ke semua media sosial kamu dan kenalin serta rekomendasiin video-video aku untuk saudara-saudara juga terima kasih temen-temen udah nonton videoku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati